Assalamualaikum Cika kembali lagi di channel Batala Gaming Jadi teman-temanku sekalian kita sudah memasuki game kedua antara Alter Ego melawan Aura Fire disini ya Teman-teman ini adalah game kedua di match pertama ya guys ya Di minggu ketiga hari pertama coy Jadi teman-temanku sekalian tadi itu game ke satu itu Alter Ego menangnya itu terlalu muda ya guys ya Kayak Aura Fire ini kayak tidak ada perawanannya gitu kan Anjay Oke disini ya teman-teman kita lihat bakal draft pick dari kedua tim dulu Oke apakah Alter Ego memenangkan 2-0 ya teman-teman Atau Kak Aura Fire disini yang akan memenangkan game kedua ini dan melaju ke game ketiga coy Apakah Aura Fire ini bisa mengimbangi Alter Ego dengan secara permainan ya guys ya Karena tim Aura Fire ini juga sudah baru mendatangkan satu pemain core ya guys ya Yaitu Varity coy Dan kan fansnya disini yang bakal jadi Apa ya istilahnya coy Supportnya ya teman-teman Atau core keduanya ya guys ya oke Dan untuk Aura Fire disini sudah mengamankan Natalia Pakuito dan juga ada Jauhet ya guys ya Sedangkan untuk Alter Ego disini sudah mengamankan Selena Matilda dan juga ada Brodia Broto coy Sedangkan pick-pikan dari kedua tim kita lihat ya guys ya Sedangkan kita lihat disini Aura Fire sudah mengamankan seorang Esme Janda coy Esme Janda yang belum punya suami eh yang sudah punya suami tapi cerai dengan suaminya ya guys ya Makanya disebut Esme Janda coy Oke kita lihat disini Oke Alter Ego sudah mengamankan Silvana dan juga ada Benedetot ya guys ya Berarti Silvana ini teman-teman tidak bisa lawan seorang Esme coy Karena Esme itu bisa mengambil seal ya guys ya ketika Silvananya ini sudah skill 2 coy Oke kita lihat ya guys ya Apakah tim Aura Fire disini masih berusaha untuk mengimbangi pick-pikan dari tim Alter Ego coy Oke kita lihat disini masih berusaha Apa yang akan di pick oleh tim Aura Fire kita lihat sama-sama teman-temanku Oke ada Wanwan ya Sudah pasti Wanwan dan juga Parsa coy Mereka mengemankan Wanwan dan juga Parsa karena Alter Ego tadi Wanwannya cukup menyusahkan ya guys ya Yang dimana ini bakal pakai Harit ya guys ya Tim Alter Ego ini kayaknya bakal mereka ini bakal pakai Harit atau bukannya Clean ya guys ya Kayaknya Clean ini coy Clean ya guys ya untuk mengimbangi seorang Wanwan coy Atau Layla ya guys ya Clean itu ya teman-teman lebih sakit dari Wanwan teman-teman Kalian itu percaya tidak kalau misalnya Wanwan ini bisa dibunuh terus-terusan sama Clean Clean ya guys ya Counter dari Wanwan coy ketika menghadapi dia di sideline Nah itu coy Oke ini maskernya beli dimana sih Orang-orang itu selalu pakai maskernya kayak gitu loh Beli dimana mereka ya guys ya Saya pengen beli maskernya kayak gitu teman-teman Oke kita lihat disini untuk Alter Ego sendiri Sudah mengambil Haya Buset ya guys Haya Buset coy Haya Bucin ya guys ya Atau Haya Bucin Haya Buset Haya Haya Buset ya guys ya Disana sudah diamankan oleh tim Alter Ego sendiri coy Oke kita lihat untuk band Yang keempat dari antara kedua timnya guys ya Empat dan juga lima Empat dan limanya ini ya Kayaknya si Harit sih ya Harit yang bakal di band coy Oke justru Tigreal ya teman-teman Justru Tigreal yang akan di band ya guys ya Kalian lihat logo dari Alter Ego Dari kiri ke kanan ya guys ya Dari kiri itu dia tidak senyum ke kanan Di tengahnya itu senyumnya sedikit Dan juga di paling kanan itu ya guys ya Ketika kita lihat teman-teman Yang paling kanan itu justru yang paling Ceria ya guys ya Dari kiri Dengan kanan itu Mereka itu sinkron ya guys ya Seperti itu coy Itu kayak transisi ya guys ya Transisi senyuman ya Oke kita lihat disini Siapa yang akan diambil oleh tim Aura Fire Dan juga tim Alter Ego nantinya coy Apakah Yuzhong Yuzhong masih belum ada yang pick Yuzhong masih belum ada yang pick Masih terbuka lebar ya guys ya Ini bakalan terkejut teman-teman Oleh tim Aura Fire ya guys ya Kalau misalnya mereka tidak Mengamankan Yuzhong Di band kali ini coy Oke kita lihat Siapa yang akan di pick Oleh tim Alter Ego Disana Apakah tim Hmm Coba kalian tebak ya guys ya Tebak 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 ya guys ya Pasti Kalian itu pengen tebak ya guys ya Oke kita lihat disini Alter Ego Masih berusaha teman-teman Untuk mengamankan Satu Buah Hero Satu buah hero Justru Yuzhong Yang akan di band oleh tim Alter Ego Oke berarti Tim Aura Fire disini Bakalan Membanet Claude Sudah pasti fix Claude ya guys ya Kalau misalnya Claude nya ini lepas Pasti-pasti Bakalan diambil oleh Alter Ego coy Kalau misalnya Claude diambil Alter Ego Kalian bakalan nangis ya Ingat Aura Fire Ingat Aura Hmm Justru Yuzhong nya Yang di band ya guys ya Hmm Sudah pasti Claude sih Fix ya guys ya Claude yang bakal di pick ya Teman-teman Oleh tim Alter Ego coy Ini bakalan Claude 1000% saya percaya Claude teman-teman 1000% saya percaya Claude ya guys ya Yang akan di pick oleh tim Alter Ego 1000% Claude Claude muncullah Muncullah Claude Muncullah Claude Supaya guys aku percaya dulu Oke Apakah Claude yang akan di pick oleh tim Alter Ego disana Oh justru Kagura ya guys ya Yang berarti Claude bakalan di pick dong sama Aura Fire Claude bakalan di pick sih Masa tidak ada yang pick Claude coy Mereka pasti 50-50 ya guys ya Untuk pick Claude Karena Ada Kagura coy ya Di timnya Alter Ego teman-teman Terut Alter Ego disini sedikit diuntungkan ya guys ya Karena mereka picknya itu Kagura coy Untuk menakuti-menakuti ya guys ya Atau menggertak dari tim Aura Fire nya sendiri ya Oke apakah tim Alter Ego disini Akan mengambil satu Claude Kita lihat ya guys Siapa yang akan di pick oleh tim Alter Ego disini Oke Chow dan juga Bruno Wow Impressive Justru Bruno teman-teman Yang akan di pick oleh tim Aura Fire Anjir Ngerikan loh Akhirnya ya guys ya Bruno di pick ya guys ya Setelah Beberapa minggu ini teman-teman Sudah Dijarang sekali di pick ya guys ya Win rate 100% dari Bruno coy Picknya 1 Siapa yang kemarin Pake Bruno guys Kok picknya 1 Win rate 100% Siapa yang pake Bruno kemarin ya guys ya Coba komen di bawah ya guys ya Yang tau Yang siapa yang pake Bruno Oke kita naikkan sedikit ya guys ya Ini kenapa Tidak 1080 Oke kita lihat ya guys ya Clode sih Oh justru Harley teman-teman Clode tidak ada yang pick ya guys ya Tumben-tumbenan guys Clode ini tidak di pick co Padahal waktu Minggu lalu ya guys ya Clode top pick ya Bentum-tumbenan Clode disini tidak di pick coy Oke teman-teman sekalian Disini Aura Fire bakalan Memakai meta 2 MM ya Yaitu Bruno dan juga ada Wanwan guys Sebagai side lanernya coy Kalau begitu teman-teman sekalian Kita bakal masuk ke dalam game Yang pertama ya guys ya Disini Oke jangan lupa teman-teman sekalian Yang belum join Atau yang belum subscribe channel ini Disubscribe dulu coy Karena 100.000 subscriber Saya bakal give away ya guys ya Nah tahun ini saya targetnya 100.000 subscriber coy Oke Oke mantap Nah disini teman-teman sekalian Kita sudah masuk ke dalam In-game nya Antara Aura Fire Melawan Alter Ego ya guys ya Di game kedua ya guys ya Minggu Ketiga Minggu ketiga ya guys ya Oke Dan hari pertama ya teman-teman Oke Kita lihat disini Ahmad Memakai Hayabusa Offlaner ya guys ya Yang dimana dia itu Bakalan melawan seorang Wanwan Offlaner ya Oke Atau Goldlaner Teman-teman Lekasius disini Langsung di burst oleh Seorang Kodiva Tapi masih belum bisa ya guys ya Kita lihat disini Selibu cukup agresif Dan juga Leon Murphy ya guys ya Leon Murphy Dan juga Selibu sedikit Agresif disana guys Dengan memakai Harley Oke Langsung dijagain saja teman-teman Langsung diambil-ambilin ya guys ya Dari tim Alter Ego Alter Ego disini sedikit Sedikit Ini ya guys ya Ada namanya High Pressing ya guys ya Kalau misalnya di bola itu Namanya High Pressing coy Oke High Pressing ya guys ya Dari tim Alter Ego Teman-teman Oke Yam disini Berduel Dari seorang Kabuki Dimana Kabukinya ini Sedikit Ini ya guys ya Agak ragu-ragu Buat lawan Yam Agak sedikit Ini teman-teman ya Sedikit Apa sih namanya Agak sedikit Takut lah ya guys ya Melawan Yam Di arah atas coy Padahal Si Ini teman-teman Siapa lagi namanya Esmeralde itu menang loh Lawan Benedetto ya Oke Kita lihat disini Ahmadnya Masih-masih berusaha ya guys ya Untuk Membunuh seorang Wan-wan disana coy Ada Van Strong Yang ikut membantu Oke Berhasil dapatkan satu Tapi belum berhasil Teman-teman Menarik sekali Disana Van Strongnya Oke Kita lihat disana Ahmad ya guys ya Ahmadnya Masih bercibaku ya guys ya Oke Ahmad langsung mendapatkan Satu buah kill Berhasil ya guys ya Masih belum Masih belum ada ulti Dari seorang Ahmad Di arah mid Justru midnya teman-teman Kita lihat ya guys ya Midnya disini berhasil dibunuh Oleh Tim Aura Fire ya guys ya Brunonya berhasil Membunuh satu Apa yang terjadi tadi Di mid ya guys ya Tiba-tiba saja Membunuh coy Kita tidak lihat ya guys ya Oke Yam disini Masih berusaha untuk Berduel Dengan Esmeralda Esmeralda sih Mau di nerf 10 kali pun Tetap saja co Selin ya guys ya Tetap saja Darahnya itu Emang kayak gitu Cok Dari sananya guys ya Oke Kita lihat Yam disini Masih berusaha guys Oke Ada seliboy disana Untuk mengambil Satu Buah Apa sih Satu Buah jungler coy Oke oke Disini Si Ahmadnya Yang akan mati Oke ada apa Dengan Ahmad tadi Tiba-tiba saja Mati loh Tiba-tiba ya guys ya Kameranya selalu Kayak Ke arah yang Tidak tepat teman-teman Oke Seliboy disini Agak sedikit miss ya Guys ya Skill 2 nya Justru tidak melewati Tembok dari tim Aura fire coy Oke Leon Murphy disini Tidak ada backup-an Sama sekali Yam Masih berusaha kabur Oke berhasil kabur ya guys ya Dari Yam disini Kita lihat guys ya Apakah Yam disini Hasil mendapatkan Satu orang coy Oke Kasius nya ngeburst Tapi belum Masih belum ada damage Sama sekali Dari Kasius disana Oke Kasius Apakah Kasius disini Masih Bisa mendapatkan Satu orang Atau satu kill ya guys ya Kita lihat Varity Masih farming Farming dulu Untuk jadikan item Lihat Kabuki Berhasil di kill ya guys ya Oleh Seliboy coy Seliboy Berhasil mendapatkan Satu kill nya Dengan membunuh Orang Kabuki ya guys ya Di arah Atas ya Ahmad sudah mendapatkan Heptasis nya coy Gimana bakalan Sakit sekali ya guys ya Kalau misalnya Kena Orang 1-1 guys Oke Harlinya justru mati Di arah atas Didapatkan ya guys ya Langsung didapat oleh Team Alter Ego Oke Alter Ego disini Berhasil 1 juga Dari core Team Aura Fire coy Berarti Core dari Alter Ego Dan juga core dari Aura Disini mati ya guys ya Cukup Cukup Imbang lah ya guys ya Untuk pertukarannya coy Yang pertukarannya Kayak Core nya yang mati Terus tank Yang mati Itu Karena yang tidak Ini guys ya Tidak imbang coy Karena tank itu Bisa dibilang Hero yang Ya Sudah ditaklimatilah Kalau core itu Jangan guys Karena core itu Kayak tabungan Masa depan Buat Nantinya Teman-teman ya Oke Oke lah ya guys ya Kita lihat disini Alter Ego Masih berusaha Untuk membunuh ya guys ya Atau Mengamankan Satu buah Turtel Di arah atas coy Sedangkan untuk Kabuki disini Portukar lane ya guys ya Dari Wan-Wan Portukar lane Ke arah bawah coy Wan-Wannya ke atas Langsung ulti orang Cassius Cassius masih belum mendapatkan Satu orang Yang disini Berhasil Kabur Sedangkan untuk Cassius Disini tidak ya guys ya Cassius disini Berhasil dibunuh ya guys ya Dan Yam Kabur Leo Murphy ya guys ya Kita lihat Oke Yam berhasil kabur disana Leo Murphy Apakah berhasil Dapatkan Satu orang ya guys ya Oke Kita lihat Silly Boynya Oke Leo Murphy Dan juga Ahmad Ketahuan posisinya coy Lihat Tas-tas dulu enggak sih Tas-tas dulu enggak sih Oke Yam disana Masih berusaha guys Masih berusaha untuk Mengamankan Satu buat Tourate ya guys ya Oke Silly Boy disini Masih berusaha Buat Nge-kill ya guys ya Oke Kita minum kopi dulu coy Jangan lupa Minum kopi Hari ini Nah Stop Oke lah ya Teman-teman Sekalian disini Kita lihat ya guys ya Antara Tim Aura Fire Dan juga Silly Boy Disini disana Dengan Buang yang cukup Mengesankan ya guys ya Dan juga ada Leo Murphy Langsung ulti saja Langsung ditendang Seorang Ahmad Dan langsung mati ya guys ya Leo Murphy disini Berhasil dibunuh Kat tidak ya guys ya Masih belum mendapatkan Satu Skill ya guys ya Ini fans Kenapa sakit sekali Cok ultinya Bisa gitu loh Van Strong disini Masih berhasil Dapatkan Masih langsung mati ya guys ya Karena kartu-kartu Dari Si Harley itu Masuk semua Teman-teman Van Strong ya Ada Silly Boy Yang datang Wan-wannya sudah ulti Mau kemana Wan-wan Wan-wan Mau kemana Dia itu sudah ulti ya guys ya Jadi langsung mati Dia ya teman-teman Godiva langsung tendang Kabur lagi ya guys ya Seorang Godiva disana Langsung di ulti Dan di execute ya guys ya Dari Kasiusnya Kasius berhasil Dapatkan Satu Dengan execute Damage Yang berhasil Diterima dari Leo Murphy Lebih besar ya guys ya Dari Godiva Berarti disini Tim Alter Ego Sedikit tertekan Sedikit tertekan Dari segi Damage Dan juga Duit ya guys ya Kita lihat Yam disini Terlalu maju Terlalu Dalam ya guys ya Untuk Kasih dari Yam Kita lihat Esmeratanya Masih Hasil Untuk Kabur ya guys ya Alter Ego Berhasil Melapatkan Dua Turret Secara Beruntun Ada apa Dengan Tim Aura Fire Lagi-lagi Teman-teman Ditekan Habis-habisan Kayak Ini teman-teman Tim Aura Fire Kurang Percaya diri Dalam Melakukan Team Fight Ini yang Saya lihat Teman-teman Di tim Aura Fire Ini Mereka itu Kurang Percaya diri Sehingga Banyak sekali Yang terjadi Kesalahan-kesalahan Pergerakan Yang tidak Konsisten Dari tim Aura Fire Atau mungkin Mereka Overcomit Atau Inilah Ya guys Disini Langsung Kabur Seorang Ego Dipanya Berhasil Di Tapi Tidak Apa-apa Kita Yang Disini Apakah Berhasil Mendapatkan Tidak Masih Ada Skill Van Strong Miss Terus Dari Ultinya Van Strong Lagi-lagi Van Strong Disini Kurang Dalam Memakai Parsanya Langsung Ulti Langsung Menukai Purify Dari Seorang Esmeralda Dipakai Langsung Dari Tim Aura Fire Ada Apa Dengan Parsanya Dari Van Strong Ini Parsanya Van Strong Ini Kayak Miss Terus Ultinya Selalu Miss Langsung Ulti Saja Dari Seorang Seriboy Disana Ultinya Langsung Dipakai Untuk Satu Orang Tapi Parsanya Langsung Diburse Oleh Seorang Yam Disana Tapi Belum Apa-apa Yam Disini Berhasil Dibunuh Oleh Tim Aura Fire Agak Sedikit Overcomit Dari Tim Alter Ego Godiva Disini Langsung Mati Oleh Harley Harley Item Item Harley Ini Apa Sakit Sekali Loh Oke Kita Lihat Disini Parsanya Masih Apa-apa Ya Guys Demeknya Parsa Singer Ya Guys Oke Kita Lihat Fon Wannya Di Lock Tapi Belum Berhasil Merapatkan Fon Fon Coy Skill Satu Harley Sakit Sekali Ya Teman Gila Gimana Caranya Aura Ini Bisa Ya Bisa Comeback Ya Guys Istilahnya Coy Bisa Menang Mereka Ini Punya 2 MM Coy Menangkan Untuk Tim Alter Ego Disini Tidak Ada MM Ya Guys Ya Mereka Mengendalikan Harley Dan Juga Benedetto Ya Guys Buat Ngedamack Coy Tapi Jangan Lupa Ada Seorang Kagura Teman Teman Jangan Lupa Ada Kagura Juga Yang Udah Bisa Ngedamack Coy Oke Kita Lihat Apakah Berhasil Mati Tidak Ya Tidak Berhasil Dibunuh Oleh Tim Alter Ego Di Arah Bawa Coy Oke Kita Lihat Disini Godify Langsung Ulti Tiktok Ya Lihat Langsung Dibunuh Saja Oleh Wan Wan Langsung Mati Langsung Mati Saja Dari Orang Bruno Sedangkan Untuk Wan Disini Langsung Ulti Berhasil Menampilkan Satu Apakah Langsung Mendapatkan Lagi Satu Tidak Ya Terus Sessius Sessius Kasius Yang mati Coy Oke Ahmad Disini Masih Belum Berhasil Mendapatkan Apa Apa Ya Van Strong Disini Masih Belum Bisa Belum Terlihat Ya Dari Pergerakan Dari Van Strong Kita Lihat Replay Coy Lihat Disini Umur Langsung Ditendang Senangkan Untuk Ahmad Disini Berhasil Di Ulti Dari Seorang Van Strong Ahmad Disini Pasti Itu Kaget Ada Si Van Strong Disitu Coy Langsung Ulti Dari Seorang Wan Disana Apakah Tim Alter 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 Ini Bisa Alter Ego Ini Bisa 2 0 Minimal 2 0 Ayo Let's Go Let's Go Bisa Bisa Ahmad Nya Gila Damagenya Parser Sekali Ulti Langsung Gitu Langsung Mati Ya Guys Kita Lihat Varity Disini Masih Dengan Brun Ya Guys Tidak Mendapatkan Apa Sama Sekali Dan Juga Esmeralda Masih Potong Potong Saja Galur Oke Ada Disini Leo Murphy Hasil Mendapatkan Satu Ya Siapakah Yang Akan Dibunuh Oleh Leo Murphy Disini Varity Disana Mengurkumpul Di Rumput Tidak Ada Yang Dikil Kill Godiva Godiva Kamu Ketahuan Itu Ada Payung Si Kagura Hei Hei Ya Guys Ya Leo Murphy Disini Lord Sudah Diinisiasi Oleh Tim Alter Ego Leo Murphy Godiva Langsung Di Ulti Ya Guys Ya Dari S Leboy Tapi Berus Tapi Dapatkan Apa Apa Coy Lagi Lagi Kita Lihat S Leboy Sudah Mengamankan Divine Glav Sudah Dibeli Dari Selly Boy Coy Teman Teman Lihat Arlinya Disini Apakah Berhasil 1 2 3 Arlinya Mendapatkan 1 Godiva Disini Terlalu Offside Godiva Disana Terlalu Offside Dan Berhasil Dibunuh Oleh Selly Boy Ada Seorang Hayabusa Langsung Datang Ulti Disana Teman Teman Berhasil Dapatkan 1 2 K Teman 2 Ya Guys One Disini Juga Sedikit Miss Teman Gila Lagi 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 Ini Sudah Bisa Lord Atau Bisa End Ya Guys Lord Dulu Dulu Gila Damage Dari Bruno Cok Kali Kayak Gitu Gila Langsung Mati Bruno Cuk Saja Ada Yang Yang Cover Coy Hampir Saja Tm Alter Gini Bisa Dicam Back Ya Masih Ada Iam Coy Disini Oke Langsung Saja Ya Mengambil Turret Ya Guys Turret Dulu Ambil Turret Dulu Guys Lord Padahal Tadi Bisa Lord Cok Bisa Lord Ya Kenapa Mereka Lebih Pilih Pus Pus Emang Lornya Pasti Terbuka Kalau Tadi Ada Yang Push Red Ada Yang Lord Juga Mantap Mantap Gitu Kan Ada Yang Lord Ada Yang Ini Kan Ada Yang Turret Kan Objektif Terdapat Coy Dapatkan Objektif Ya Misalnya Cuma Kayak Turret Doang Kayak Gini Tidak Ada Yang Dapatkan Oleh Terigo Cok Eh Bagaimana Caranya Teman Teman Buat Ngelor Ya Ini One One Ya One Ini Harus Dibunuh One Coy One Ini Harus Dibunuh Duluan Ya Guys Ya Kita Seliboy Sudah Menginisiasi Turtle Di Arah Eh Lord Lord Di Lord Di Godiva Langsung Diras Tapi Belum Berhasil Mendapatkan Apa-apa Seliboy Takut Oleh Damage Dari Orang Farity Kita Lihat Disini Masih Berusaha Untuk Dapatkan Satu Apakah Seliboy Berhasil Mendapatkan Lord Disana Lord Retribution Nice Ternyata Seliboy Mendapatkan Satu Mati Juga One One Juga Bakal Mati Di Game Kali Ini Manuannya Juga Bakal Mati Kita Lihat Ya Ini Manuannya Bakal Mati Kita Lihat Ulti Dari Seorang Yam Disana Langsung Kabur Saja Dapat Lord Tapi Mati Tiga Kerugian Yang Sangat Rugi Dialami Oleh Tim Alter Ego Mereka Dapat Lord Memaksakan War Lagi Hal Teman Teman Tim Alter Ego Mundur Mereka Sudah Bisa End Tapi Mereka Malah Memaksakan War Ya Sudahlah Mereka Langsung Tikil Mati Tikil Oke Kita Lihat Wan Wan Disini Masih Berhasil Kabur Masih Berhasil Kabur Dari Seorang Wan Wan Ada Seorang Godiva Disana Sih Enggak Obat Oke Parity Disini Brunonya Sudah Sangat Sangat Strong Ya Sudah Sangat Strong Dari Damage Dari Si Bro Oke Sabar Dulu Ambil Dulu Ambil Dulu Ambil Dulu Santuy Santuy Kalem Salam Kalem Kalem Dulu Bisa Alter Ego Menang Alter Ego Bisa Menang Santuy Oke Lord Disini Sudah Perhitungan Waktunya Itu 2 menit 2 menit 27 detik Lord Akan Jalan Sedangkan Yam Disini Langsung Di Ulti Saja Dan Kabuki Langsung Mati Di Arah Bawa Coy Ahmad Terlalu Offside Disana Dan Langsung Dikejar Oleh Seorang Wanwan Tapi Belum Oke Kita Lihat Variety Disini Apakah Berhasil Mendapatkan Satu Orang Harley Langsung Ulti Satu Langsung Mati Wanwan Apakah Mati Tidak Wanwan Masih Berhasil Kabur Damage Yang Didapatkan Dari Wanwan Juga Cukup Besar Tapi Masih Ada Spell Masih Ada Masih Ada Item Dari Wanwan Yang Bisa Dipakai Coy Harley Disini Langsung Ulti Kabur Kabur Ya Guys Caranya Harley Itu Bisa Keluar Sama Masuk Coy Bisa Keluar Bisa Masuk Anjir Anjir Oke Ini Sudah 17 Menit Ya Guys Dari Alter Ego Pirasatku Ya Guys Di game Kali Ini Aura Bisa Comeback Ya Pirasatku Doang Ini Coy Ini Aura Bisa Comeback Di game Kali Ini Karena Mereka Ini Cukup Ya Cukup Riskan Di late Game Coy Karena Bagaimana Caranya Buat Bunuh Wanwan Wanwan Dulu Dikill Baru Esmeralda Lagi Ada Gavanstrong Yang Susah Sekali Coy Oke Disini Kita Lihat Langsung Mati Dari Seorang Oke Mati Fix Mereka Tak Bukan Di Gang Buku Sering Sekali Di Gang Game Bagaimana Caranya Tim Alter Reagon Bunuh Wan Wan Dulu Coy Bunuh Wan Wan Terus Bunuh Fast Strong Langsung ditendang saya Ahmad ya guys ya disana Berhasil dapatkan one-one-nya disana teman-teman Apakah berhasil mati one-one-nya Mati please Mati please tidak ya guys Masih ada spell coba Masih ada item anjir Taga Ya ampun mati ya guys ya Dari seorang Fariti sih Faritinya mati coy Fariti mati Tapi masih ada one-one ya guys ya Bagaimana caranya bunuh one-one coba Bagaimana caranya bunuh one-one ya guys ya Bagaimana caranya bunuh one-one ya Ini sih yang jadi PR coba one-one ya Ini yang jadi PR one-one guys Padahal masih bisa loh Aduh langsung lore ya guys ya Langsung lore saja lah Lore dulu teman-teman Masih ada lore ya guys ya sudah aktif Oke Lore tidak ada gangguan sih kayaknya lornya coba Free sekali ya guys ya lornya Ini lornya bakalan se-free-free-nya dari tim Alter Ego Masih ada perlawanan ya guys ya Dari tim Aura coy Untuk Untuk Kontes lore Masih ada perlawanan Cukup beran ya guys ya Cukup sengit juga ya guys ya Godiva disini Apakah berhasil dibunuh? Tidak ya guys ya Gila sih Demek dari Godiva sih Sakit ini ya guys ya Terlalu Jadi semua itemnya guys Item dari Godiva juga sudah jadi semua ya guys ya Esmeralda disini Pakai Athena Seal untuk apa coba? Mending beli Mending beliin ya guys ya Apa sih namanya? Oracle coba Daripada Athena ya guys ya Ini cuma kayaknya cuma buat defense sih ya Retribution didapatkan ya guys ya Lore ternyata diambil oleh Ayabusa ya guys ya Dan ternyata jangan Jangan Kalian dapat lore Jangan mati semuanya coba Sumpah Dapat lore ya guys ya Ampun nge-lag lagi kan Astaga Kampret Kampret Dapat lore malah mati Tiga orang ya guys ya Gimana ini Cok Aduh Aduh Guys jangan dulu Please 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 guys Masih bisa kok guys Masih Bisa ya guys ya Ya Ahmad ditendang Ada fans disana Ada fans Langsung ulti Apakah berhasil matikan satu kill? Tidak ya guys ya Justru Ahmad yang bakal mati disini Tidak teman-teman Tidak berhasil Kabur Kita lihat ya guys ya Tim Aura Fire disini Masih berusaha menahan Seorang Tim Alter Ego coy Dan disini Item dari Bruno Juga sudah full item ya guys ya Perseker Fury sudah diamankan Ada Item yang paling mahal Di Mage Diamankan coy Bagaimana caranya guys ya Buat tim Aura Fire ini Bisa menang coy Oke Van Strong Kabur lagi ya guys ya Dengan menggunakan Satu Buah Saja coy Cover it Mengambil 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 Jungle 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 Ya guys ya Bagaimana caranya Sudah 21 menit ya guys ya Mereka ini War terus coy Wah Ini Cassius nya juga Tidak terlalu kelihatan ya guys ya Di M kali ini coy Beda dengan game pertama Guys ya Game pertama itu Cassius itu sudah Kayak Udil ya guys ya Ini game kedua ini Kayak tidak ada Kontribusinya dari Dari Cassius Aku juga gak ngerti ya guys ya Nah oke lah ya Teman-teman sekalian ini Ada silly boy langsung multi Tapi tidak ada damage sama sekali cok Gila Esmeralda tidak ada damage sama sekali Sudah lihat game kayak gini Susah ya guys ya Harley itu sudah susah teman-teman Karena item dari Anak-anak alter Eh anak-anak aura fire itu juga Sudah jadi semua ya guys ya itemnya Mereka itu cuma bisa bunuh One-One Mereka cuma bisa ngelog Parsa Mereka cuma bisa ngelog Bruno coy Kalau misalnya Esmer dan juga Siapa namanya Esmer dan juga Chow disini Bisa dibunuh ya guys ya Karena Dari itemnya juga sudah Jadi semua Ini sih feelingku sih Bakalan di comeback ya guys ya Oke One-One disini berhasil Mendapatkan Wintol carnya Teman-teman Oke Mereka sudah tidak ada sepatu semuanya Mereka semua sudah tidak ada sepatu ya guys ya Kita lihat disini Oke Harley juga sudah Oh masih ada sepatu ternyata Dari Harley Oke Pana Pembeli Ini ya guys ya Silvanya beli Blade Armor ya Blade Armor apa sih namanya Oke Itu itemnya bagaimana ini cuy Gila-gila sih Gila sih Gelas ya gelas ya gelas ya Ego divanya juga sudah strong sekali sih Di game kali ini cuy Iya langsung mati guys ya Yamnya Berhasil mati ke tidak ya guys ya Justru mati cuy Yam mati Hamad juga ketahuan di arah sana cuy Hamad juga ketahuan Ya ampun Ini sih kayaknya sih bakalan di comeback ya guys ya Kesulitan para tim Alter Ego ini Untuk di late game-nya cuy Di late game ini mereka kesulitan ya guys ya Untuk ini ya guys Untuk menghadapi perlawanan dari tim Alter Ego Coy dari tim Aura ya guys ya Gila Dua hit Kayak gitu cuy Damagenya anjir Gak ada obat Gak ada obat Parsacok Ini sih cepat sekali untuk nge-lore-nya guys ya Wan-wan dan juga Bruno teman-teman Sumpah Aku bilang sih ini bakalan jadi ini ya guys ya Bakalan jadi apa sih namanya Comeback ya guys ya Sumpah mereka kesusahan di late game loh Oke berhasil mendapatkan lore dari Bruno disana Oke Berkali-kali ya guys ya Ini late game susah sekali teman-teman Gila sih Ini parsasi damage-nya Kalau misalnya kena Satu kali ke arah hero sih Langsung mati hero-nya kurasa ya guys ya Anjir ngeri bos Gimana caranya Silly boy Ini bisa Kera apa ya Kita Naik lagi coy Gimana caranya bisa Membunuh Bruno Bunuh Wan-wan Bunuh Parsa ya guys ya di belakang Itu yang jadi PR ya guys ya Sedangkan untuk Konya disini Didepan terus coy Ada sama sekali spesial yang dipakai Yang diambil dari tim Aura Fire sendiri coy Ini Bruno-nya sudah ngeri para coy Damagenya anjir Sudah terlalu ngeri ya guys ya Damage dari Alter Ego disana Tapi kita lihat guys ya Dari apakah Base-nya disini aman Ternyata base-nya teman-teman Dipush ya guys ya GGW Pret GGWP Sumpah anjir Sumpah ngeri 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 Aura Fire disitu Bakalan gak nyangka ya guys ya Anjir Alter Ego Di luar ekspektasi coy Malah Malah Mereka tidak peduli ya guys ya sama lore-nya Mereka Pengen end coy ya Agak Ini kayak Trap teman-teman Kayak trap ya guys ya Aura Fire Lagi-lagi kalah teman-teman Belum ada poin ya Diamankan oleh tim Aura Fire disini Oke Sekali ya teman-teman sekalian Terima kasih banyak sudah Menonton video kali ini Dan jangan lupa tinggalkan like Comment Share Dan subscribe juga channel ini ya guys ya Pokoknya di share ratus ribu subscriber Saya bakal giveaway Oke Dadah semuanya Selamat menikmati Para Sub indo by broth3rmax Terima kasih.